Sementara itu pemirsa khawatir adanya tsunami pasca gempa. Ratusan warga di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat beramai-ramai memboyong keluarga dan anak-anak mereka ke wilayah pegunungan. Dengan menggunakan peralatan seadanya, ratusan warga ini bertahan di pengungsian dengan menderikan tenda darurat di wilayah pegunungan Bambalamoto, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat sejak Jumat malam. Tak hanya warga Bambalamoto, warga kecamatan Pasangkayu juga ikut mengungsi ke wilayah pegunungan di Desa Ako setelah menerima kabar akan adanya gempa susulan yang berpotensi tsunami. Mereka mengungsi dengan membawa perbekalan dengan perlengkapan seadanya lantaran khawatir setelah mendengar adanya isu gelombang tsunami pasca gempa berukuran 7,4 mak di Tudo yang terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah. Diketahui kecamatan Bambalamoto dan Pasangkayu merupakan wilayah terdekat dari kecamatan Donggala, Palu Sulawesi Tengah yang menjadi pusat gempa bumi. Meski sudah berada di tenda pengungsian selama satu hari, namun warga mengaku belum ada perhatian dari pemerintah setempat, terutama pihak badan penanggulangan bencana daerah. Padahal di lokasi pengungsian terdapat beberapa warga lanjut usia yang terbaring sakit. Apa ada air naik? Apa pengaruh dari isu tsunami itu Pak atau apa? Itu air keluar dari tanah saja naik ke atas, ada 10 meter. Kalau air laut tidak ada naik. Tapi bersamaan dengan gempa itu? Bersamaan. Terus warga saat itu Pak gimana? Terpanik, terbanting. Terbanting separuh sedangkan motor saya sudah terbanting semua. Nah, warga saat ini di dusun ini Pak bagaimana? Mengungsi? Pada mengungsi semua ya? Di gunung. Mengungsi ke gunung? Hingga berita diturunkan, ratusan warga tersebut masih berada di lokasi pengungsian. Mereka berharap ada bantuan tenda dan dapur umum dari pemerintah, mengingat banyak anak-anak hingga lansia yang ikut mengungsi. Dari Kabupaten Pasangkayu, Joni Bane Tonapa, AINews melaporkan.